. Saat jajaran Polres Ciamis menggerebek arena judi sabung ayam di Warung Kulon, Desa Imbanagara, Ciamis, Sabtu 17 Juni menjelang tengah malam, ada 29 orang yang berada di lokasi kejadian, tidak seorang pun yang berhasil kabur dan tidak ada letusan senjata peringatan. Lokasi arena sabung judi tersebut berada di belakang rumah seorang warga yang dikelilingi pagar tembok yang tinggi, berada di gang sekitar 100 meter dari jalan raya. Tak jauh dari masjid, Kapolres Ciamis didampingi Wakapolres Kompol Apri Rahman, Kabyo Satres Krim Ibtu Ateng Budiono, dan Kasih Humas Polres Ciamis Ibtu Magdalena Enebe, menurut AKBP Tony Prasetyo Yudangkoro, penggerebekan arena judi sabung ayam dilakukan jajaran Polres Ciamis setelah pihaknya menerima laporan dari masyarakat. Warga merasa resah dengan lokasi sabung ayam tersebut, lokasi sabung ayam tersebut berada di permukiman, sering menggelar sabung ayam waktu tengah malam yang menimbulan suara gaduh dan berisik. Terlebih sabung ayamnya dipakai judi, Sabtu, 17 Juni 2023. Sekitar pukul 23 Polres Ciamis mengerahkan tim yang sedang menggelar operasi pekat kegiatan rutin yang ditingkatkan, KRID, ke lokasi, mereka langsung melakukan penyergapan. Tak seorang yang berhasil kabur saat dilakukan penggerebekan. Ada 29 orang yang berhasil diamankan, pihak penyidik, kata dia, masih mendalami besaran taruhan di arena judi sabung ayam tersebut, selain mengamankan 29 orang, jajaran Polres Ciamis juga mengamankan 19 ekor ayam. 14 sepeda motor, 2 lembar geber, 1 jam rakitan, timer, 1 lonceng kecil, 12 kurung ayam, dan 8 buah kisah. Menurut Kapolres, para tersangka bakal dijerat ketentuan pasal 303 KUHP Yungto pasal 503 KUHP tentang membuat kegaduhan dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!